Apa yang diajarkan di sini, si pengajar tidak sedang mengajarkan pemikiran new age. Pemikiran new age itu yang dikenal dengan satu buku sangat terkenal sekali, The Secret. The Secret itu jadi kalau kita membayangkan, kalau kita memikirkan sesuatu, apakah itu BMW, apakah itu rumah mewah, maka itu akan tercipta bagi kita, akan jadi bagi kita. Nah itu adalah pemikiran dari new age, tapi pelajaran ini justru sudah memberitahu bahwa memang otak kita itu luar biasa, pikiran kita itu luar biasa, tapi itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi bukan untuk kepentingan kita, tapi kita menyelaraskan kerja otak kita itu demi kerajaan surga, bukan untuk kepentingan kita. Kalau memikirkannya BMW, memikirkannya rumah mewah, memikirkannya mas batangan, itu buat kita. Tapi kalau memikirkannya kerajaan surga, kerajaan Elohim, itu adalah buat kemuliaan Tuhan. Jadi ini adalah sebuah cara yang Tuhan buat bagi kita, bahwa membaca dengan cepat, berhasil menangkap semua makna-makna, itu adalah sebuah cara yang mengoptimalkan kerja otak kita adalah sebuah cara yang Tuhan sebetulnya sudah buat bagi kita. Jadi betapa memalukan karena lebih dari 90% otak kita, ternyata tidak pernah kita gunakan. Kemarin saya kasih juk, ada lelang otak, ternyata otak yang paling laku adalah otak yang masih inggros, yang tidak pernah kepakai, padahal itu adalah justru otak yang tidak pernah berfungsi. Oke, jadi tergantung setiap ukuran dari masing-masing orang yang berbeda tidak besar otaknya. Lalu pikiran merekam segala sesuatu, syarat-syarat terhubung dengan mata dan otak pada kecepatan 60-100 meter per detik. Jadi cepat sekali, kalau mata melihat sesuatu, itu dikirim ke raksangan, itu dikirim begitu cepat sekali, dan masuk ke dalam reseptor, kemudian diproses, apa yang harus dilakukan itu segera syarat itu memerintahkan otak-otak kita untuk melakukan apa. Baik otak di tangan maupun otak di kaki kita. Oke, nah, jahat itu syarat cepat ditandai dan diproses kontennya melalui struktur yang sangat kompleks dalam usunan syarat otak. Setiap menit detailnya secara lengkap terekam dalam otak bawah sadar. Ternyata secara detail itu otak bawah sadar itu merekam, gitu, sederhana-sederhana. Merekam. Wah, kalau semuanya selama kita hidup direkam, apa? Enggak, ini apa? Enggak penuh. Kalau HP kita mungkin cuma berapa megatide, ya, sederhana-sederhana. Tapi otak kita itu kapasitasnya terlalu sangat luar biasa. Sehingga seumur hidup kita, sehingga sesuatu yang kita rekam, itu yang kita lihat, yang kita kerjakan, yang kita rabat, itu semua biar kamu berjalan. Tapi dalam alam bawah sadar, tergantung nanti, pemampuan kita untuk recall, memanggil kembali. Kalau enggak mampu mengambil kembali, berarti ya, itu ya, terlupakan. Jadi, jaya membaca konfesional, yang mengajari kita bahkan satu atau dua sebuah kata persen, itu sejujurnya berlawanan secara langsung dengan kemampuan otak pemberian Tuhan tersebut. Tuhan memberikan otak, itu sebuah pemampuan yang sangat luar biasa, ya, tapi kita berguna hanya ternyata tidak seperti yang kemampuan. Makanya, begitu ada penemuan fotoridik, ini penulis pelajaran ini merasa, ah, ini dia mungkin jalan keluar yang bisa mengoptimalkan kerja otak kita. Tapi, mengenai fotoridik itu sendiri, saya masih sulit untuk mendapatkan, apa namanya, bahan-bahan, materi-materi yang bisa saya menjelaskan di manusia secara. Saya enggak tahu, saya enggak pernah membaca bukunya, ya. Itu merupakan sebuah kelatihan kursus, fotoridik, ya. Oke, yuk kita lihat gambar ini, saya sederhana tahu. Jadi, ini hanya, apa, kalau cuma membaca dengan membaca kata-kata, itu adalah gaya membaca konvensional, ya. Baik, nah, inilah yang barunya, otak merekam lebih cepat daripada mata kita dapat mempersepsi rangsangan. Jadi, begitu ada rangsangan, ternyata itu direkam oleh otak kita. Baru, kemudian, mata kita bisa mempersepsi, oh, ada sesuatu, gitu ya. Misalnya, ada ular atau ada kalah jengking, gitu. Itu otak kita ternyata ketika mata itu sudah memberikan sinyal, otak kita langsung merekam. Nah, itu dia yang disebut fotoridik itu mungkin sesuatu semacam itu. Sebelum matanya bisa mempersepsi, oh, itu ular, oh, itu kalah jengking, oh, itu lebah, gitu. Itu ternyata otak kita sudah menerima atau memasukkan ke dalam alam bawah sadar rangsangan itu, ya. Jadi, hal itu sesungguhnya melambat demi keuntungan kita, misalnya untuk memberikan gambaran dari apa yang kita lihat. Jadi, akhirnya mata bisa mempersepsi, melambatkan dibanding otak kita, kerjanya. Nah, itu supaya kita bisa melihat, oh, yang bergerak-gerak kayak tali itu ular. Oh, yang terbang mendekati kita, kemudian bagian matat yang diarahkan ke kita itu lebah, gitu ya. Terbang mendekati kita, tapi dia mengarahkan sengatnya ke kita, itu lebah. Itu mata kita akhirnya bisa mempersepsi. Nah, kemudian, ya, sejarah, kita lihat lagi, setiap kejadian dalam hidup, nah, segala sesuatu yang telah kita lihat secara lengkap, itu semuanya terekam dalam pikiran bawah sadar. Bisa nggak dibayangkan seumum hidup kita, loh, dari mulai kita keluar dari rahim, gitu. Semua terekam di alam bawah sadar kita, sejarah, gitu. Bahkan perasaan-perasaan ketika kita masih dalam kandungan, ketika ibu kita berkata kepada kandungannya di sebuah anak kita, gitu ya. Itu sudah terangkan dalam alam bawah sadar kita, loh. Betapa dasyatnya kapasitas otak kita itu, ya, sejarah. Jadi, ternyata pikiran sadar selama kita hidup itu, ya, itu menganalisa, yang berpusat pada diri, stres-stres kita karena kesulitan dan kesusahan, ya. Itu semua tuh pekerjaannya hanya seperti gunung es yang permukaannya saja di muka laut, padahal gunung es itu ternyata di dasar lautnya sangat besar sekali. Jadi, pikiran sadar kita tuh hanya 12 persen saja. Sekarang pikiran bawah sadar kita itu bisa maka 88 persen dari kapasitas otak kita, ya. Ya, dan ini sehingga, ya, apa namanya, daya kerjanya kalau sampai 100 persen itu sangat luar biasa, ya. Jadi, ini. Oke. Kita lihat lagi. Para kanselor seringkali mengenali fenomena ini ketika berhubungan dengan kejadian-kejadian masa lalu. Yang telah memengaruhi kehidupan seseorang. Jadi, kanselor para psikolog dan kanselor-kanselor Kristen, ya, mereka itu mengetahui ada fenomena semacam ini. Karena itu, mereka berusaha untuk menggunakan, misalnya, ya, kalau untuk sembuhan, mungkin mereka menggunakan trigger-nya supaya orang ini diikatkan kembali pada peristiwa itu. Kemudian dilakukan kelepasan bagi orang-orang Kristen, gitu ya. Tapi kanselor mungkin punya semacam psikolog, punya tatapan terapi, bagaimana menerapi orang semacam ini, ya. Ada juga trigger-nya justru, nggak boleh sampai pericu, gitu ya. Nah, itu semua adalah pekerjaan mereka yang tahu bahwa ada fenomena gunung es di bawah itu yang diikatkan. Jadi, ketika mau memperbaiki kehidupan seseorang di rumah sekarang, itu bisa dibawa ke masa lalu-nya dulu, lalu diberes ke masa lalu-nya, lalu sekarang bisa jadi selesai, gitu ya. Jadi, mereka menyebut rekaman mental itu yang berupa gambar, berupa bimbi, dalam kira-nya, itu sebagai trigger, sebagai penghujian, ya. Trigger-nya. Nah, jadi ketika kanselor ini berkata-kata-kata-nya, coba ingat-ingat lalu dengan kata kunci apa dia sebutkan. Ternyata itu benar-benar, dia mengingat, ya, pada masa waktu dia, misalnya, dia terpaksa atau dilecekkan, gitu ya, dia terasa, wah, dia sesakitnya. Nah, disitulah baru kemudian masuk dengan perlampaian alat-alat terapi yang sudah disediakan. Alat terapinya mungkin pertanyaan-pertanyaan, mungkin masukan-masukan, gitu ya. Tapi itulah yang dilakukan oleh para kanselor untuk menyelesaikan permasalahan orang-orang yang punya permasalahan di alam bawah sadarnya. Oke, masa lalunya. Oke? Nah, pemicu atau trigger itu tadi adalah ketika sesuatu terjadi dan tiba-tiba Anda flashback lagi, melihat ke belakang lagi. Jadi dengan dipegang, dengan disentuh, atau dengan diucapkan sebuah kata-kata, itu jadi sebuah trigger, lalu dia bisa flashback, bisa melihat kembali keperistiwa yang menjadi traumatisnya dia, ya. Dan kalau dia sampai mengalaminya lagi, itu sangat berbahaya. Dan itu, diusiraku, ini digunakan oleh para kanselor dan para psikolog, ya, untuk bisa menyelesaikan atau menolong kanseli menyelesaikan permasalahannya. Ya, jadi ada diagram bagaimana menyelesaikannya, ya. Ada hal-hal yang menjadi panduan untuk seorang kanselor. Oke, nah, sebetulnya pikiran bahwa sadar Anda itu penuh dengan sejarah hidup Anda. Nah, masalahnya adalah banyak orang tidak pernah sekalipun belajar untuk mengembalikannya lagi, ya. Dengan memakai analogi komputer, sebuah komputer dapat menyimpan banyak sekali data. Namun hal itu absurd jika si pengguna tidak dapat membukanya, ya. Saya punya, saudara-saudaraku, hard disk, external hard disk. Tapi ternyata sudah tidak bisa dibuka lagi. Dan saya tidak bisa buka lagi. Saya sudah cari-cari ke tempat-tempat komputer, minta supaya tolong diselamatkan data ini. Tapi mereka bilang, Pak, ini sudah tidak bisa, Pak. Sudah tidak bisa pakai apapun. Tidak bisa. Jadi kalau ini ya, keuntungan, dia tiba di rusak, itu apakah masih terselamatkan atau tidak. Nah, saudara-saudara. Jadi, kalau kita tidak bisa membukanya lagi, itu data-data kita itu percuma, Pak. Nah, kita harus tahu bagaimana mendapatkan akses ke file-nya lagi, supaya dapat mengembalikan informasi yang telah kita simpan itu. Saudara-saudara, di alam bawah sadar kita, kalau kita punya permasalahan terhadap orang tua-kuah putar dulu, atau terhadap nenek kakek kita dulu, atau terhadap ketahuan kita di jaman dulu, itu harus ke file ke sana, itu harus dibuka lagi. Ketika dibuka, triggernya itu ketahuan, ya, akses, ya. Maka, terbukalah persoalan itu kembali, ya. Trauma itu terbayang kembali, dan itu yang bisa diselesaikan oleh para kanselor. Nah, jadi itulah pikiran yang diselesaikan, pikiran yang disembuhkan oleh Tuhan. Jadi, misalnya, ya, dalam pikiran sadar, orang sadar itu akan berkata, belajar itu penting, aku harus belajar, ya. Tapi pikiran bawah sadar, seorang anak bisa merupakan begini, belajar itu membosankan, ya. Waktu sadarnya dia harus belajar, dia harus jadi pinter. Tapi di alam bawah sadar, waktu dia merasa bosan, itu masuk rekam, belajar itu membosankan. Belajar itu bikin stres, ya. Apalagi waktu dia berkata stres, ya. Kemudian masuk rekam di dalam alam bawah sadar, belajar itu bikin stres. Belajar itu menjenungkan. Belajar hanya bantuan aku makin tertekan. Daripada belajar, lebih baik asik main. Itu itu semua pikiran-pikiran. Menguas sadar itu, itu dengan sendirinya mikir. Begitu kemudian direkam. Mikir begitu kemudian direkam, ya. Udah belajar bagaimanapun. Ternyata apa-apa. Tidak bisa matematik. Itu masuk. Dan itu yang menyebabkan dia tidak bisa menjalani pemajuan dalam matematik. Bayangkan kalau ini trik, terdiri mengetahuan, ya. Kemudian diperbaiki. Kembali lagi dia kepada step. Karena dia pernah berkata. Belajar bagaimanapun aku tetap jadi sama matematika, gitu ya. Tapi waktu di kansal, ya. Di kansal ini. Ternyata lagi berikan terapi-terapi. Ternyata sebetulnya matematika itu sama mudahnya. Seperti accounting, gitu ya. Jadi akhirnya dia bisa sembuh dari penyakit ini, ya. Aku tidak punya bakat. Aku bodoh. Nah, ini pikiran alam bawah sadar. Ini dipenuhi kes yang dibawah permukaan laut. Jadi itu pesannya. 48 persen, ya. Nah, jadi ini tadi, ya. Komputer. Jadi kalau kita menyimpan banyak data di komputer, tetapi ternyata kita tidak bisa buka, yang percuma. Seperti saya ini punya banyak data di drive. Tapi saya mesti tanya kalau mau buka drive saya. Saya mesti tanya kepada anak saya. Saya mesti tanya kepada Pak Roy. Bagaimana membuka drive? Nah, setelah-setelah seperti itu, ya. Seperti itu. Percuma kita punya kapasitas menyimpan data yang begitu hebat, tetapi kita tidak bisa membukanya kembali. Kita masukkan data-data dari buku. Masuk ke sana. Masuk ke sana. Banyak buku masuk ke komputer. Waktu bukunya mungkin sudah... Karena pindah rumah, harus dijual ke tukang loa, atau harus diberi sumbangkan ke STT-STT. Tidak punya buku lagi, kita pikir ada datanya di komputer. Ternyata tidak bisa dibuka. Kan percuma, gitu ya, saudara-saudara. Nah, seperti itulah pikiran kita. Sama. Umpamanya itu seperti komputer tadi. Sekarang, segala sesuatu yang telah Anda pelajari, ada dalam otak Anda. Jadi, ada loh, saudara-saudara. Sudah, saudara-saudara pelajari itu. Baik saya, waktu dulu saya sempat mengajar Pak Roy, saya sempat mengajar Bu Vera, saya sempat mengajar Ibu Tirsa, di STT Salomnya dulu, Kakak Salom namanya. Itu pelajaran-pelajaran yang saya berikan, bukan hanya terekam di otak alam bawah sadar-saudara, tapi di otak alam bawah sadar saya juga terekam. Tapi saya sudah tidak punya kucinya, untuk tranggernya, untuk membuka itu sampai ingat kembali. Oh, ini. Hanya bagian-bagian kecil yang mungkin saya ingat, gitu ya. Demikian juga dengan saudara-saudara. Jadi, semua itu telah terekam secara lengkap. Jika saja Anda tahu bagaimana mengaksesnya, maka betapa hebatnya dampak yang akan Anda peroleh dalam hidup Anda. Betul kan, saudara-saudara? Nah, pikiran yang disembuhkan adalah pikiran yang dioptimalkan, daya kerjanya, gitu. Itulah yang dimaksud dengan pelajaran ini. Jadi, ada banyak data-data, tetapi percuma saja data itu begitu banyak di otak kita, dan itu terekam, betul-betul. Nanti, saudara-saudara akan tahu kapasitas otak kita itu, berapa besarnya, saudara-saudara akan tahu, ya. Oke. Jadi, kalau tidak bisa dibuka, tidak ada aksesnya, ya percuma. File-file itu tidak bisa kita baca ulang kembali, ya. Oke. Nah. Kemudian, betapa banyak dari Anda yang punya banyak bacaan yang harus dibaca, namun tidak punya waktu untuk membaca. Sebenarnya, waktu bukanlah masalahnya, katanya. Tetapi mencoba memetakkan masalah secara tidak benar, itu yang jadi masalah. Jadi, karena kita tidak tahu bahwa, ternyata, dengan membuka lembaran-lembaran itu, itu menurut foto reading, gitu ya, sudah membuka lembaran, melihat sepintas, sudah tata-tata-tata-tata, itu sudah direkan di alam bawah sadar kita. Membuka lembaran lagi, kemudian direkan di alam bawah sadar kita. Nah, itu menurut pelajaran foto reading, tapi saya sendiri tidak tahu prakteknya bagaimana, gitu ya. Nah, itu adalah memecahkan masalah membaca, ya. Sehingga orang bisa membaca 23 buku sehari 23 buku. Berapa halaman, kalau tidak salah. 23 buku bisa dibaca oleh seseorang, ya. Tentunya sebuah pesawat yang mengalami tailspin, mengalami tailspin, kalau di pesawat besar mungkin cuman goyang-goyang aja, gitu. Kalau di pesawat ke situ, berputar pesawat, ya. Seperti berputar ke bawah, terus jadi seperti spiral. Mungkin tailspin ini, kalau di pesawat besar, ya, apa ya? Mungkin daya angkatnya yang kurang jadi, saya juga kurang tahu, ya. Adakah di sini yang, apa namanya, yang di penerbangan dulu, apakah Pramudari, Ibu Meri, atau Bukuri, barangkali, pengunggari tailspin itu, saya bacai-sari maksudnya apa? Hanya berputar, berputar. Apa maksudnya berputar-putar kalau pesawat besar? Ya, mungkin kurang ngangkap, kali ya. Nah, waktu pesawat itu kurang mengangkap, ini kebakarnya pesawat, ya, pesawat yang ini, ya. Jadi mungkin bumbutnya terlalu di bawah. Reaksi pertama dari pilot yang kurang sempitik adalah, mengaruh kuas ke belakang. Nah, dia berteriak, aduh, ya. Nah, itu adalah maksudnya yang salah. Jangan bisa jadi fatal. Solusi seharusnya adalah berdorong kuas ke depan. Jadi, kuas, ya. Jadi, digorong ke depannya. Nah, Anda harus menanggah kecepatan, supaya mendapatkan kecepatan yang cukup agar sayang-sayang pesawat dapat menambah daya kontrol. Menarik kuas ke belakang adalah reaksi paradigma biasa. Nah, persoalannya dibutuhkan perubahan paradigma untuk menghasilkan daya kontrol. Jadi, kalau lagi kurang gitu ya, pikirnya gitu, dengan tarik kuas ke belakang gitu, kita mungkin bisa, bisa, apa namanya, ya, kalau keadaannya seperti itu, mungkin bisa menolong gitu. Padahal, seharusnya adalah makin dipercepat. Kita takut kan kalau makin dipercepat, oh, atau tailspin itu yang udah mengarah menghujam gitu, itu tailspin mungkin ya, udah mengarah menghujam. Jadi, ketika mengarah menghujam gitu, orang takut kalau ditambah kecepatan, nanti tambah menghujam gitu ya. Jadi, ditarik ke belakang supaya tidak menghujam. Nah, padahal harusnya justru diarahkan ke depan itunya, tuasnya itu. Nah, ini dia. Ini yang sama contohnya dengan cara membaca kita ya. Jadi, kalau bisa lebih cepat membaca, itu lebih bisa mengatasi semua kebutuhan-kebutuhan kita tentang bagaimana kita harus merekam banyak sekali data, mengetahui banyak sekali data, oke?